Intro Salam Sehat Sejahtera Jumpa lagi di channel Mata Ketiga Mari bersama kita telusuri Misteri Dunia Hari ini kita akan bercerita tentang Alkitab dalam tanda kutip untuk penggemar reptilian Laserta Vail Dalam video sebelumnya disebutkan bahwa dari hasil penelitian ilmiah modern menunjukkan jika dinosaurus selamat dari bencana 65 juta tahun yang lalu maka mereka mungkin berevolusi menjadi ras cerdas Dinosaurot Untuk diketahui, Dinosaurot di sini adalah spesies hipotetis yang diciptakan oleh Dale Russell pada tahun 1982 Russell berteori bahwa jika dinosaurus seperti Stenonicosaurus tidak binasa dalam peristiwa kepunahan kereta Chaos Paleogen keturunannya mungkin berevolusi untuk mengisi relung ekologis yang sama dengan manusia Sementara itu dari sudut lainnya dan berdasarkan teori ilmiah ini Menurut para penggemar bahwa Dinosaurot memang ada Spesies mereka adalah manusia ikan manusia ular dewa Nomo atau Nomo Afrika naga dalam mitologi Tiongkok dan sejenisnya yang tercatat dalam sejarah Mereka adalah ras dewa dalam legenda kita dan mereka telah melakukan perjalanan dari dunia bawah tanah ke ruang antar bintang dan manusia adalah kebun binatang serta laboratorium yang mereka tinggalkan Di saat yang sama pada tahun 1999 sebuah postingan misterius juga beredar di internet yaitu wawancara antara seorang netizen bernama Oleko dengan seorang ras reptilian betina yang menyebut dirinya Laserta Dalam video sebelumnya telah disebutkan beberapa pertanyaan dalam wawancara antara Oleko dan Laserta Hari ini kita akan telusuri sisi lain dari sejarah dan fakta tentang bumi dalam file Laserta Dalam wawancaranya Oleko ingin mendapatkan bukti keberadaan Laserta Jadi Laserta menceritakan sebuah fakta tentang bumi Laserta mengatakan bahwa pada zaman dinosaurus 65 juta tahun yang lalu banyak leluhur mereka yang tewas karena bencana alam Menurut ilmuwan modern bahwa bencana ini disebabkan oleh hantaman asteroid Namun faktanya dari data sejarah yang dimiliki oleh ras Laserta menyebutkan bahwa itu bukanlah bencana alam tetapi disebabkan oleh dua ras alien yang saling bermusuhan untuk memperbutkan sumber daya di bumi Sebelum dilanjut perlu kiranya kami sampaikan bahwa seluruh konten video di channel Mata Ketiga tidak mewakili pandangan tim produksi Mata Ketiga Kami hanya menyampaikan suatu informasi yang dianggap layak dipublikasikan untuk dikaji bersama Terima kasih atas dukungan dan perhatiannya Kita kembali ke topik Salah satunya adalah ras humanoid yang sama dengan manusia Mereka berasal dari bintang prosyon derasi kanis minor dan ras lainnya adalah ras reptil Tetapi tidak ada hubungannya dengan ras Laserta Mereka sangat misterius Ras Laserta juga tidak tahu banyak tentang ras reptilia super cerdas yang tidak berasal dari alam semesta ini Menurut pemahaman manusia Mereka berasal dari gelembung alam semesta lain Meski pemahaman ini salah Namun Laserta hanya bisa menjelaskan seperti ini kepada Olekko Terkait ini Laserta bahkan agak emosional dan mengatakan secara gamblang kepada Olekko Bahwa manusia telah banyak mengalami kemunduran dibandingkan dengan pemahaman kalian tentang alam semesta 500 tahun yang lalu Laserta menunturkan Ras humanoid tiba di bumi 150 tahun lebih awal dari ras reptilia Dan basis mereka didirikan di Antartika dan pegunungan Asia saat ini Tentu saja, lempeng bumi pada saat itu tidak seperti sekarang Itulah yang dipahami oleh para ilmuwan manusia modern Saat itu, ras humanoid dari bintang prosyon hidup berdampingan dengan nenek moyang ras Laserta Yaitu dinosaurus dalam pengertian manusia modern Belakangan kemudian muncullah ras reptilia cerdas Saat itu, humanoid prosyon mencoba berkomunikasi secara damai dengan mereka Namun gagal Dan perang sekala besar pun pecah dalam beberapa bulan ketika itu Kedua ras ini sangat tertarik dengan bumi Namun bukan karena ekologi bumi dan hewan-hewan di bumi Tetapi karena sumber daya bumi, khususnya tembaga Tembaga merupakan elemen penting dalam mengendalikan medan gaya kosmi Ketika membicarakan hal ini Oleh kok berharap Laserta dapat menjelaskan prinsip fisika dengan lebih jelas Namun Laserta justru mengatakan sepenggal fakta yang tidak dapat diterima Manusia adalah spesies langka di alam semesta ini yang tidak memiliki kesadaran pemikiran Manusia terlalu bergantung pada matematika dan hasil observasi Padahal yang dilihat dengan mata telanjang hanyalah ilusi Contoh misalnya Ras Laserta bisa berjalan leluasa di jalan raya Karena manusia tidak mempunyai kesadaran pemikiran Jadi hanya dengan sedikit sentuhan saja Manusia akan mengira bahwa manusia kadal Atau reptilian di depan mereka itu Adalah seorang gadis remaja yang anggun menarik Dan matematika itu bukanlah kebenaran mutlak alam semesta Seperti misalnya memahami alam semesta lain Di bidang lain dan sebagainya Yang pada dasarnya sangatlah sederhana Namun bagi manusia dengan pemikiran dangkalnya Justru menjadi rumit dan kompleks Dalam hal ini Matematika bukanlah sebuah alat Melainkan sebuah penghalang Ada pun sebab mengapa manusia tidak memiliki kesadaran pemikiran Karena ras yang menciptakan manusia Membatasi gen manusia di area ini pada awal penciptaan Namun nenek moyang manusia saat itu Awalnya adalah spesies dengan daya berpikir yang sangat kuat Tapi belakangan Demi melindungi karakteristik gen manusia Dan mencegah manusia terkontaminasi oleh gen berpikir Ras pencipta manusia Memusnahkan spesies homo lain di bumi Yang memiliki gen berpikir di dalamnya Oleh karena itu Hanya ada satu jenis homo sapiens di muka bumi saat ini Dari sudut pandang ras laserta Manusia memiliki kemampuan untuk menemukan kunci gen mereka Dan membukanya suatu hari nanti Namun eksplorasi genetika yang dilakukan manusia ini Juga dilarang keras oleh kekuatan tertentu Namun kekuatan tersebut tidak ada hubungannya dengan ras laserta Bagaimana manusia berkembang itu adalah hal yang biasa bagi mereka Laserta menunturkan Bahwa ras manusia prosion dan ras reptilia tingkat lanjut Sama-sama ingin mendapatkan tembaga bumi Sehingga mereka bertempur di luar angkasa dan orbit sinkron bumi Pada awalnya Ras humanoid terlihat berada di atas angin Namun dalam pertempuran pemungkas Ras reptilia menggunakan sebuah bom eksperimental Yang hanya memusnahkan kehidupan di bumi Tetapi tidak berdampak pada mineral bumi Bom tersebut meledak di tempat yang sekarang disebut Benua Amerika Tengah Namun hasil dari ledakan bom ini Ternyata di luar perkiraan ras reptilia Ledakan bom ini menyebabkan musim dingin nuklir Selama 200 tahun saat itu Semua humanoid yang menambang di bumi tewas karenanya Dan ras reptilia pun akhirnya memenangkan perang saat itu Namun ras reptilia juga tidak dapat lagi menambang di bumi Beberapa tahun kemudian Ras reptilia tingkat lanjut ini Meninggalkan bumi karena alasan yang tidak diketahui oleh ras Laserta Kemungkinan karena radiasi Terkait ini Jika dihubungkan dengan kisah Laserta Mungkinkah Anunnaki ke bumi saat itu juga terutama untuk menambang emas? Jika dugaan ini benar Maka niscaya teori Sechen akan semakin sempurna Karena sumber daya emas di bumi tidaklah banyak Dibandingkan dengan emas Kuningan memang tidak ada habisnya Jika hanya menambang emas Manfaatnya pun tidak terlalu signifikan Namun jika menambang kuningan plus emas Jelas merupakan pilihan yang sangat tepat Teknologi peleburan tembaga yang ditinggalkan oleh berbagai ras alien Kepada manusia saat itu Belakangan kemudian membawa manusia memasuki zaman perunggu Dan juga secara tidak langsung Membantu manusia mengawali peradaban Justru karena beberapa ras alien yang berbeda Mengajarkan teknik peleburan tembaga yang berbeda Kepada manusia di seluruh dunia dalam sejarah panjang itu Hal ini juga menjelaskan mengapa metode peleburan tembaga di Tiongkok, India, Mesopotamia, dan Mesir Juga tidak sama Tetapi hampir semuanya masuk secara independen ke zaman perunggu Misteri abadi dalam sejarah ini Berikut kita lanjutkan cerita Laserta Menurut penuturan Laserta Bahwa selama musim dingin nuklir selama 200 tahun Bumi menjadi sunyi lagi Semua hewan dan tumbuhan juga mati Namun yang menyebabkan debu radiasi dari musim dingin nuklir itu Bukan unsur alami bumi Salah satunya adalah unsur iridium Dan lagi-lagi hasil penelitian ilmuwan modern memang benar Dengan menganalisis unsur iridium Ilmuwan modern mengetahui Bahwa petaka ini adalah imbas dari bencana 65 juta tahun yang lalu Namun salah mengira bahwa bencana itu adalah dampak dari hantaman asteroid Yang mengakibatkan manusia secara ajaib menyimpang dari pintu kebenaran Setelah musim dingin nuklir selama 200 tahun itu berakhir Suhu bumi menjadi jauh lebih dingin dari sebelumnya Beberapa spesies ternyata masih berhasil bertahan hidup pasca bencana Yaitu 1. Spesies ikan yang bersembunyi di laut Misalnya ikan hiu 2. Spesies burung yang terbang bebas di angkasa 3. Hewan-hewan kecil yang bersembunyi di bawah tanah Yaitu leluhur manusia 4. Spesies reptil asli bumi yang bersembunyi di rawa-rawa Seperti buaya dan penyu 5. Di antara sekian banyak dinosaurus Ada dinosaurus kecil unik yang bergabung dengan sekelompok dinosaurus besar terakhir Hingga kemudian menghasilkan spesies baru yang terus berkembang Dinosaurus kecil jenis ini sudah memiliki kecerdasan yang tinggi Sedangkan dinosaurus besar terakhir adalah spesies Tyrannosaurus rech Mereka juga memiliki tingkat kecerdasan tertentu pada saat itu Spesies baru yang dihasilkan dari kombinasi mereka Berjalan dengan dua kaki dan mirip dengan Iguanodon Yang dipulihkan oleh ilmuwan Tetapi jauh lebih kecil Tingginya hanya 1,5 meter Dan memiliki ciri-ciri mirip manusia Tengkorak menjadi lebih besar Kapasitas otak juga lebih besar Dan ibu jari dapat menggenggam sesuatu Namun sistem pencernaan berubah Menjadi makhluk omnivora Dan matanya seperti mata manusia Tumbuh di tengah kepalanya Ilmuwan pernah merekonstruksi wujud fisiknya Yang sebagian akurat Yaitu model dinosaur Rod Russell Yang pernah disebutkan dalam video sebelumnya Spesies baru ini merupakan nenek moyang langsung dari Ras Laserta Selama 50 juta tahun evolusi berikutnya Nenek moyang langsung Ras Laserta ini Berevolusi menjadi 27 suberas Namun alam ternyata tidak terlalu baik terhadap mereka 24 diantaranya punah dalam perang primitif dan evolusi Dan 3 ras sisanya masih bertahan hingga saat ini Namun 3 ras ini menjadi 1 ras sekitar 10 juta tahun yang lalu Dengan menggunakan rekayasa genetika dan pembiakan buatan mereka Dan mengakhiri kecenderungan pengurayan gen mereka dengan teknologi genetika Dengan kata lain 10 juta tahun yang lalu Saat itu Ras Laserta telah menderikan koloni di Tata Surya Membangun kota-kota besar di bumi Dan merancang gen mereka sendiri Kemudian Sekitar 1,5 juta tahun yang lalu Sekelompok makhluk humanoid lain dari Aldebaran Datang ke bumi Perawakan mereka tinggi besar Berkulit putih Dan takut pada sinar matahari Namun mereka tampaknya tidak tertarik pada mineral dan tembaga bumi Tetapi sangat antusias mempelajari antropoid Atau primata hulu di bumi Sepertinya mereka ingin mengubah berbagai spesies antropoid Dan membangun kebun binatang galaksi di muka bumi Ras dari bintang Aldebaran Pernah menciptakan 7 peradaban antropoid selama 1,5 juta tahun ini Mereka menciptakan satu peradaban terlebih dahulu Namun beberapa waktu kemudian Mereka merasa tidak puas dengan ciptaan-ciptaan ini Maka mereka pun menghancurkannya Lalu menciptakan yang lain Peradaban manusia saat ini Adalah peradaban ketujuh yang diciptakan mereka Peradaban kelima membangun piramida 75 ribu tahun yang lalu Dan peradaban keenam meninggalkan berbagai situs kota bawah laut 16 ribu tahun yang lalu Namun sepak terjangras dari bintang Aldebaran di muka bumi ini Membuat marah raslah serta Sehingga terjadilah peperangan di antara mereka Waktu terjadinya perang adalah pada masa peralihan peradaban umat manusia Yang keenam dan ketujuh Perang ini tercatat dalam beberapa dokumen sejarah oleh orang-orang zaman dahulu kala Perang kuno yang tidak dapat kita pahami dalam kisah Mahabharata San Hai Jing atau kitab klasik pegunungan dan samudera Tiongkok kuno Serta literatur lainnya itu sebenarnya Adalah gambaran dari pertempuran sengit ini Pertempuran terakhir dalam perang ini Terjadi 5 ribu tahun yang lalu Di atas orbit sinkron bumi Ras Aldebaran menggunakan senjata sonic Dan menghancurkan kota bawah tanah Ras Laserta Sedangkan Ras Laserta menghancurkan fasilitas Aldebaran Di permukaan bumi dan pangkalan luar angkasa Akhirnya 4.943 tahun yang lalu Ras Aldebaran tiba-tiba menghilang tanpa jejak secara misterius Peradaban manusia ketujuh ini Dikembangkan oleh kita sendiri Namun sebelum pergi Ras Aldebaran mengajarkan manusia tentang kebaikan dan kejahatan Dan menggunakan kunci gen untuk membatasi kesadaran pemikiran manusia Mereka juga membentuk citra diri mereka menjadi dewa kebaikan yang mulia Dan membentuk citra Ras Laserta sebagai dewa jahat yang hidup di bawah tanah Dalam 4.900 tahun berikutnya Ras Laserta juga pernah melakukan kontak dengan beberapa suku bangsa di antara manusia Mereka berusaha keras untuk meyakinkan beberapa manusia bahwa mereka bukanlah ras jahat Ada pun sebab mengapa manusia menganggap Ras Laserta sebagai ras jahat Karena semua ini merupakan trik pici keras Aldebaran Pada saat yang sama Beberapa ras alien lain datang ke bumi Mereka memanfaatkan pemujaan manusia terhadap dewa-dewi tinggi Membangun citra mereka menjadi dewa Namun hingga saat ini Ras Aldebaran tidak pernah kembali lagi ke bumi Selanjutnya Oleh Koh dan Laserta Membahas isu-isu filosofis dan religius Tentang pertentangan binar antara kebaikan dan kejahatan Dalam kisah Laserta ini Pemahaman manusia tentang sesuatu Selalu dipahami dari pertentangan binar antara kebaikan dan kejahatan Ini sepenuhnya salah Ini merupakan hambatan besar dalam memahami kebenaran tentang alam semesta Manusia selalu memahami seseorang atau sesuatu sebagai sesuatu yang sederhana Baik atau buruk Tapi sama sekali tidak ada yang disebut keadilan dan kejahatan di alam semesta ini Ada pun yang dimaksud pertentangan binar Termasuk pemahaman manusia tentang fisika Juga merupakan pertentangan binar Manusia selalu berbicara tentang antigravitasi Ini sebenarnya kekeliruan yang fatal Tidak ada satu gaya gravitasi dan satu gaya berlawanan di alam semesta Melainkan satu gaya yang menyatu Kesalahpahaman manusia ini Tidak dapat disalahkan pada diri manusia Karena pemikiran manusia telah dibatasi oleh ras dari bintang Aldebaran Mereka tidak ingin manusia memiliki kemampuan untuk memahami alam semesta yang sesungguhnya Mereka hanya ingin manusia Mempercayai fakta yang dilihat manusia secara kasat mata Kemudian berawal dari sini Oleh Ko dan Laserta Melakukan wawancara kedua pada tanggal 3 Mei 2000 Dan mencatatnya dalam sebuah file File kedua ini terutama membahas banyak sekali misteri Seputar pertentangan binar dan masalah fisika Seperti UFO, Medan Gaya, Ruang dan Waktu dan semacamnya Dan menurut tim mata ketiga Pembahasan-pembahasan ini Telah sepenuhnya melampaui pengetahuan dan pemahaman kami Jadi harap dimaklum Kami tidak dapat membahasnya lebih lanjut di sini Terakhir terkait Laserta file ini Kami tidak terlalu peduli dengan apa yang disebut sejarah dan fakta tentang bumi Atau ras alien Asal usul manusia Dinosaurus Dan manusia kadal atau reptilian Karena semua ini tidak dapat mengubah realitas kita saat ini Diskusi fisika tingkat lanjut dalam dokumen terkait itu Merupakan pengetahuan yang sepenuhnya terisolasi dari IQ kami Tapi apa yang benar-benar membuat kami kagumi tentang dokumen ini Adalah penyampaian sebuah kebenaran alam semesta bukanlah oposisi binar Tidak ada kebaikan atau kejahatan di alam semesta Kami pikir yang disebut kebijaksanaan itu Adalah melihat kebenaran ini dengan jelas Chuang Chi seorang ahli falsafat terpopuler Pada pertengahan zaman negara berperang Tiongkok kuno Pernah mengatakan Orang yang mencuri barang sepele akan dihukum Tapi pencuri besar yang punya kuasa justru dinobatkan sebagai pangeran Kalimat singkat ini digunakan untuk menyindir kerancuan antara benar dan salah Imbalan dan hukum Atau korupsi dalam sistem hukum Dengan kata lain Jika setiap orang meninggalkan cinta kasih dalam tanda kutip di dalam hatinya Maka tidak akan ada kejahatan besar di dunia Dengan demikian Manusia akan hidup lebih bahagia Ternyata Lao Che dan Chuang Chi Telah menyedari semua ini lebih dari 2.500 tahun yang lalu Dan memberitahu kita Hanya saja kita tidak memahaminya Sekian dan terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya